Ya, kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama rekaan Ira Hulu dan Muhasin Jalal. Ira, seperti apa kinerja penutupan untuk sore ini? Papi dan juga pemirsa, sayang sekali bahwa indeks harga saham gabungan kita ternyata tidak mampu melanjutkan penguatannya. Saat ini kita langsung saja melihat monitor Bursa Efek Indonesia untuk melihat posisi indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan pada hari ini tanggal 23 Juni 2021. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, indeks harga saham gabungan harus terkoreksi 0,52 persen, 31,93 basis point di level 6.055,92. Kita lihat sepanjang hari ini sudah ada 23,5 miliar lembah saham yang beredar, sementara untuk trading frekuensinya yakni sudah ada 1.193.000 kali transaksi perdagangan, sementara untuk trading value ataupun nilai perdagangannya yakni 11,5 triliun rupiah. Papi dan juga pemirsa, kalau tadi pagi ini sejumlah analis sekuritas menyatakan bahwa secara teknikal jika indeks harga saham gabungan ini gagal menetap ataupun terus merangkak dari level 6.090, maka peluang untuk koreksi terbuka lebar dan memang terbukti kalau kita lihat hari ini, IHSG kita merosot sampai setengah persen seperti itu. Kemudian memang ini kami lihat tadi kondisinya cukup berbeda dengan sejumlah bursa regional seperti itu, di mana rata-rata mayoritas ini berada pada kondisi, berada pada teritori positif ataupun zona apresiasi seperti itu. Padahal kalau kita mendengar bahwa salah satu yang cukup menenangkan pasar adalah pernyataan dari The Fed ataupun Gubernur Bank Amerika Serikat yang menyatakan bahwa inflasi ini hanya terjadi inflasi yang cukup tinggi, ini hanya terjadi sementara, sementara itu juga suku bunga wacuan belum akan dinaikkan di dalam waktu-waktu dekat ini. Papi? Oke, lalu soal aksi beli asing ini, pada penutupan sore ini saham apa saja yang banyak dibeli asing dan dijual oleh asing? Ya Papi, ada pun saham yang paling banyak di koleksi maupun yang dilepas oleh asing adalah yang pertama, yakni saham yang paling banyak di koleksi oleh asing. Tercatat ada tiga saham yang utama dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu, TLKM ini 50,5 miliar rupiah, kemudian juga BBNI 33,5 miliar rupiah, dan ASII ataupun Astra International TBK yakni 19,5 miliar rupiah. Sementara yang paling banyak dilepas oleh investor asing adalah saham dari BBRI 206,7 miliar rupiah, BMRI 82,8 miliar rupiah, dan BBCA yakni 40,7 miliar rupiah. Investor asing telah melakukan aksi beli ataupun net buy sebesar 2,2 triliun rupiah, dan net sell ataupun aksi jual sebesar 1,7 triliun rupiah, sehingga net buy investor asing adalah minus 465,79 miliar rupiah di seluruh pasar. Demikian, Papi. Baik, Ira, terima kasih untuk informasi dan laporan Anda. Pemirsa Ira Hulu melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.